Untuk kegiatan tadi Pak, katanya ada sosialisasi undang-undang ya? Ya, itu rakyat kerja tim terpadu penanganan konflik sosial dan sosialisasi tentang undang-undang penanganan konflik sosial undang-undang nomor 7 tahun 2012. Itu yang kita sosialisasikan tadi dengan terserah 175 orang. Apa tujuan, Pak? Tujuannya begini. Yang pertama, kita bersosialisasikan tentang masalah CKD. Bagaimana bisa konflik-konflik sosial itu bisa kita tangani bercepat mungkin jika ada titik-titik. Kita takkanlah tanda-tanda mendapatkan hasil deteksi di sini kita ada yang memungkinkan akan menimbulkan konflik. Tentu ini kita berharap kepada para masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, sulama, dan juga organisasi-organisasi yang ada di KETPOMPOL ini itu bisa menangani konflik itu, bisa mencegah konflik itu, jangan sampai terjadi. Itu tujuan yang jangan sampai terjadi. Jadi di situ kami di KETPOMPOL ini ada tiga forum, forum kewaspadaan dini, FKDM. Nah inilah orang-orang yang mendeteksi di lapangan tentang bakal-bakal sesuatu yang akan memungkinkan bisa terjadi konflik. Nah ini FKDM dan di situ juga ada di lapangan kita juga ada FKDM, forum kerukunan umat beragama juga mendeteksi hal yang didikian itu jangan sampai terjadi konflik. Nah terus ada lagi FKDM, forum pembawaran kebangsaan. Nah inilah orang-orang yang kita terjumpa di lapangan, orang-orang yang kita ajak ke lapangan kerja tadi ini dalam rangka untuk mendeteksi video. Dalam rangka untuk mendeteksi hal yang akan segera di lapangan, segera di sini, segera di sini, jangan sampai konflik ini terjadi. Jadi kita, kalaupun ini nanti berlanjut, jatuh ada tiga tahap yang harus kita lakukan. Pertama, segera di sini atau mencegah tanpa terjadi konflik, kalau segera konflik itu di luar dugaan kita sudah terjadi, tentu kita akan berusaha untuk menyelesaikan konflik. Dan kalaupun ini sudah selesaikan, ada pembinaan-pembinaan tertentu yang kita lakukan terhadap di daerah-daerah pasca konflik. Maksud kita itu supaya bersih, betul-betul tidak ada lagi saling ada kesumat, dendam di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah selesai, ya selesai. Kita harus kembali kepada peristiwa-peristiwa tahun 2014 antara kumun dengan penyukur laut. Itu tidak sedikit kerugian yang diderita oleh masyarakat, pun juga kerugian untuk, apa namanya, pemerintah daerah. Nah, kita lihat sendiri, jadi kalau sudah terjadi, selesai untuk menyelesaikan konflik. Terus terakhir 2015 ini, antara Tenggara Magung dengan Tenggara Magung, Tenggara Magung, tidak demikian terjadi konflik. Itu berawal dari anak muda semua sebenarnya. Tidak ada satu hal yang diperbutkan secara, kata-kata lah, berbetul ini diperbutkan karena, karena satu hal yang persisian antar desa tidak. Itu berawal dari pemuda, jadi inilah yang harus diperlakukan pembinaan. Jadi, kita tadi juga mengundang para saman, ya kan, para saman-saman khusus untuk penanganan kumpul sesuatu. Dan yang kedua, rapat kerja kita tadi, masalah tim terpadu. Tim terpadu ini termasuklah di dalamnya semua SKPD-SKPD yang ada dalam Kabupaten Kerinci. Itu kita undang termasuk saman juga, kita undang tadi. Itu dalam hal menindaklanjuti laporan, laporan apa namanya itu, rencana aksi daerah. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kerinci, rencana aksi daerah yang kita laporkan, keting terpadu, rencana aksi daerah. B-04, berarti, apa namanya itu, kuartal pertama, 4 bulan pertama, itu laporan kita berikan ke Kabupaten Kerinci itu adalah peringkat 1. Peringkat 1. Dan terakhir, kita sudah rakyat di Jambi, B-08, kuartal kedua, tahun ini, kita masih tetap rakyat di Jambi 1. Langkah 1 dalam artian, kualitas daripada tindak lanjut perlaksanaan daripada program kerja pemerintah daerah. Kita langkah 1. Kita berharap nanti LB-012 nanti terakhir pada bulan Desember ini, ya insya Allah, mudah-mudahan tidak ada kurang, tapi kami punya kehatian, kita tetap akan langkah 1. dan kita berharap nanti terakhir pada hari ini adalah rapat kerja tim terpadu penenganan kompet sosial, serta sosialisasi peraturan pergunungan-menang bidang kompet sosial tahun 2015. acara dibuka lantung oleh Bapak Wakil Bupati, dihadiri oleh Forkopi Rinda, adapun, dasar daripada pelaksanaan daripada kejahatan ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penenganan kompet sosial, kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan perbenan penenganan nomor 7 tahun 2015. Kemudian permenang-menang nomor 42 tahun 2015 tentang perbenan koordinasi penengan kompet sosial. Kemudian ada SK Bupati tentang penyutupan 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 sosial tahun 2015. Adapun maksud daripada kejahatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan penyutupan 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 pelaksanaan pilkada serentak tahun 2019 pada pemerintah ada pun penyelenggaran daripada tiada ini adalah pemerintah kabarnya kerinti melalui badan kesebang pol kemudian kerinti peserta dari pakat kesebang pol adalah sebanyak 155 orang terdiri dari aparat pemerintah kabarnya kerinti SKPD seluruh SKPD dalam kemudian kerinti kemudian aparatur kejamatan jamat dan kasih terhantik kemudian anggota tim terpati penemuan konkret sosial kemudian kerinti SKDM adalah forum kewaspadaan diri masyarakat forum kerukuman umat beragama forum tembawaran kebangsaan serta sosok masyarakat dalam kemudian kerinti dalam kesiapan ini ada disampaikan materi dan malas sumber ini malas sumber kita minta dari kodim 0417 dengan tema sinergi teknik melalui tim terpadu penanganan komplet sosial guna mendukung stabilitas keamanan nasional kemudian dari kapolres dengan judul sinergi aparat kekudusian melalui tim terpadu penanganan komplet sosial guna menyukum kundususitas dan khidmat menjelang kewaksanaan pilkada perintah tahun 2020 kemudian peran sejaksaan itu disampaikan oleh Kajari Sungat Nuh kemudian kemudian peraturan perundang-perundangan terkait penanganan komplet sosial di daerah oleh Kepala Badan Keselangkau Kepala Badan Keselangkau Kepala Badan Keselangkau Kepala Badan Keselangkau tahun 2015 bertempat di Hotel Mahkota Kepala Badan Keselangkau kalau pendanaan mungkin kita sudah sama-sama tahu mungkin di dianggarkan di APBD kebetulan kita tahun 2015 pada BPA SKPD Badan Keselangkau mungkin itu yang mendapatkan diberaskan untuk pergiatan kita pada hari ini terima kasih selamat menikmati